Penantian panjang pelaku pasar akan keputusan The Vet usai sudah. Kini Bank Sentral Amerika tersebut telah menetapkan kenaikan suku bunga cuan yang sebesar 25 basis point. Lantas, berapa besar dampak keputusan tersebut bagi kondisi perekonomian Indonesia? Apa langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah atas kemungkinan terburuk pasca keputusan dari The Vet? Menakar dampak keputusan The Vet akan kami kulas lebih dalam lagi pada segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Selamat sore Pak Wijayanto. Selamat sore. Kita bicara mengenai dampak kenaikan suku bunga The Vet. Pak Wijayanto yang kemudian naik semalam, ditetapkan telah naik 25 basis point begitu ya. Tapi kalau kita bicara jauh ke depan bagi perekonomian Indonesia sendiri Pak. Apa kemudian ada atau tidakkah dampak yang kemudian diberikan terhadap kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat ini? Jadi begini, kalau kita lihat sebenarnya dunia ini sudah menunggu kenaikan fat rate ini sejak setahun yang lalu. Pada masa menunggu itu uncertainty-nya tinggi sekali. Bahwa ini akhirnya dinaikkan, positif dalam konteks uncertainty itu hilang. Jadi uncertainty hilang, bagus bagi dunia, tentunya bagus bagi Indonesia. Artinya sudah diprediksi begitu akan kenaikan ini Pak? Sudah, sudah diprediksi. Beberapa bulan sebelum dinaikkan, beberapa suku bunga kredit di Amerika sudah mulai naik sekitar setengah persen. Survei menunjukkan juga beberapa minggu sebelumnya 97 persen lebih pelaku pasar money market. Itu memprediksikan akan ada kenaikan begitu ya. Tapi begini, sisi lain dari kenaikan ini tentunya ada dampak yang tidak begitu mengenakan bagi semua negara. Ya, termasuk bagi Indonesia. Kalau dari sisi kurs kita lihat rupiah tadi pagi sempat melemah sedikit kemudian kembali normal. Artinya dari aspek itu tidak terlalu bermasalah. Tapi ada satu hal, ketika the Fed itu menaikan bunga acuan, maka bank sentral di berbagai negara lain juga harus mengikuti. Paling tidak mempertahankan suku bunganya. Nah, di Indonesia kita punya rencana, punya target untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi single digit dari sekarang sekitar 11 persen. Nah, dengan perkembangan ini maka target itu akan sulit untuk tercapai. Padahal kita berharap dengan suku bunga kredit yang rendah, investasi akan lebih dinamis, ekonomi akan lebih bergulir cepat. Jadi di aspek ini kita sedikit dirugikan, tapi di banyak aspek kita tidak terlalu terpengaruh. Jadi untuk aspek yang tadi Anda sudah sebutkan begitu Pak Bicianto. Lantas kemudian untuk mengantisipasinya apa yang harus diambil oleh pemerintah? Jadi begini, suku bunga kredit itu merupakan satu hal yang menghambat dunia bisnis. Tapi ada juga beberapa hambatan yang lain. Regulasi, reti, prosedur, logistik, kos dan lain sebagainya. Nah, di aspek yang lain itu pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki. Melakukan reform kebijakan seperti yang sekarang sudah dilakukan. Sudah bagus, arahnya tepat, perlu dipercepat. Nah, Pak kalau untuk kenaikan pada tahun 2015 ini sebenarnya seperti apa sih Pak Bicianto secara makro dan juga secara mikronya? Kenaikan fat rate ini. Jadi begini, kalau kita lihat sudah hampir satu dekade, fat tidak menaikkan fat rate. 2015 akhir, kemudian ini sekarang. Jadi ini sudah diantisipasi. Bahkan banyak pihak yang mengkhawatirkan kalau fat rate ini terlalu rendah, maka yang akan terjadi adalah aset bubble, economic bubble. Jadi salah satu upaya untuk mengantisipasi bubble supaya tidak terjadi lagi, ini terjadi di tahun 2008 dan beberapa tahun sebelumnya, maka ini dinaikkan. Jadi dalam konteks mengantisipasi bubble, ini positif. Tapi secara keseluruhan kalau Anda lihat kenaikan suku bunga acuan the fat ini, pada Indonesia tidak begitu banyak memberikan dampak begitu ya? Tidak memberikan dampak, tetapi ini mengonfirm sesuatu. Oke, apa sesuatu itu Pak? Sesuatu itu begini, kita melihat Presiden Trump itu akan begitu unkonvensional dalam mengeluarkan kebijakan. Dan dampak bagi suku bunga mungkin juga akan unkonvensional juga. Mungkin akan ada beberapa kali kenaikan. Seperti sudah diindikasikan oleh Yellen, akan ada tiga kali kenaikan dan lain sebagainya. Karena berbagai kebijakan yang dilakukan Trump, kalau sesuai dengan janji kampanjenya, ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lainnya juga akan meningkatkan inflasi. Nah, dalam konteks ini, semua negara termasuk Indonesia harus bersiap ketika fat itu nanti betul-betul dinaikkan tiga atau empat kali di tahun 2017. Oke, nah untuk kenaikan yang kemarin terjadi, Pak Bijayanto, Anda tadi katakan juga pemerintah harus segera mengantisipasi. Kemudian langkah-langkahnya ini sebaiknya, langkah antisipasi ini sebaiknya kapan harus diambil? Apakah langsung merespon ketika devet menaikkan itu atau butuh berapa lama untuk mengambil langkah antisipasi? Ketika Amerika menaikkan suku bunga, yang kita khawatirkan adalah capital outflow. Maka kita mencoba melakukan sesuatu supaya terjadi capital inflow. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Indonesia cukup diuntungkan. Pertama, kita telah menjalankan program tax amnesty, di mana akan ada 150 triliun capital inflow, dana repatriasi yang masuk di tahun 2017. Ini cukup bisa mengimbangi. Kemudian kita lihat FDI yang masuk ke Indonesia itu justru meningkat akhir-akhir ini. Ketika kita merasa ekonomi kita melambat, tetapi investor global itu melihat Indonesia relatif lebih baik daripada negara lain. Jadi ini tetap mengalir masuk. Nah, bagaimana supaya portfolio investment, lebih-lebih foreign direct investment itu tetap mengalir deras ke Indonesia. Ini yang harus dijaga momentumnya. Dan bagaimana supaya tax amnesty tahap kedua dan tahap ketiga itu bisa mengikuti sukses tax amnesty babak pertama. Sehingga akan ada lebih banyak dana lagi yang masuk ke tanah air. Jadi kalau yang Anda lihat kemudian kenaikan suku bunga cuan ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Tapi kalau untuk nilai mata uang rupiah seperti apa? Kalau kita lihat tadi pagi memang tidak begitu berpengaruh, tapi kita tidak tahu sehari ini. Kedepannya seperti apa? Ketika kemudian mata uang regional yang lain ini cukup terpengaruh begitu? Mata uang itu tergantung dari capital inflow dan capital outflow. Kalau terlalu banyak dana keluar, maka nilai mata uang suatu negara akan melemah. Dalam konteks Indonesia seperti tadi kita sudah diskusikan, ada begitu banyak faktor yang men-trigger capital inflow. Jadi selama ini dipelihara, kita aman-aman saja dari sisi nilai tukar mata uang. Kalau untuk capital outflow-nya Pak Wijanto seperti apa nanti kemudian? Adakah secara besar-besaran mungkin terjadi begitu? Saya tidak melihat potensi itu, tetapi barangkali beberapa investor mereka akan melihat kenaikan sedikit sugu bunga di Amerika itu membuat mereka tergerak untuk memindahkan aset financialnya dari Indonesia ke Amerika. Atau juga kita lihat potensi pertumbuhan ekonomi Amerika yang begitu bagus, pasar modalnya berpotensi untuk melejit di tahun-tahun mendatang, itu membuat portfolio investment di Indonesia dipindahkan sebagian oleh investor ke luar negeri. Itu saja potensi yang perlu kita lihat. Pak Wijanto, lagi-lagi kita membahas kemudian dampak. Lembaga memeringkat keuangan mudis ini terakhir informasinya memprediksi begitu ya, akan kenaikan divide ini akan berpengaruh buruk terhadap negara-negara berkembang. Tentu kita termasuk di antara Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri apakah kemudian akan juga terpengaruh buruk lagi-lagi kita bicara mengenai dampaknya? Jadi begini, tergantung ketika negara itu tidak mempunyai daya tarik untuk menarik investasi masuk ke dalam, mereka akan sangat terdampak. Tapi ketika negara itu mempunyai daya tarik untuk menarik capital inflow, seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Indonesia masuk dalam kategori yang mempunyai begitu banyak daya tarik untuk menarik capital inflow. Yang kedua, kita juga melihat di sisi lain potensi pertumbuhan ekonomi Amerika yang diprediksikan akan membaik di tahun-tahun mendatang, itu juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang positif. Begitu. Karena di sisi lain, ini international trade akan semakin bergairah. Apalagi bagi Indonesia ketika kita lihat harga komoditi mulai membaik, ketika ekonomi Amerika mulai rebound, China sedikit membaik, harga komoditi ini akan terus meningkat dan kita sangat diuntungkan dalam hal ini. Bagaimana kemudian dengan obligasi misalnya Pak Wijanto? Obligasi kemungkinan bunganya juga harus disesuaikan, sedikit dinaikkan begitu. Jadi makanya dari aspek investasi, ini sedikit merupakan kendala dalam konteks kebunganya meningkat. Ketika bunga tinggi, orang berpikir untuk berinvestasi karena dia harus mendanai bunga pinjaman yang lebih tinggi. Pak, Amerika Serikat kemudian menjadi satu negara yang tujuan utama ekspor dari Indonesia. Ketika suku bunga cuanan ini naik, apa kemudian hal-hal yang akan terjadi atau memberikan dampak atau kemudian hal-hal yang harus diantisipasi? Ya, kalau kita banyak mengekspor ke Amerika, penguatan mata uang USD mestinya menguntungkan. Karena ini membuat barang kita relatif murah bagi pembeli di Amerika sehingga mereka akan membeli lebih banyak produk kita. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat pertumbuhan ekonomi Amerika itu juga berpotensi meningkatkan kebutuhan produk-produk kita di Amerika. Dan sebenarnya Amerika bukan yang terbesar. Nah, trading partner kita yang terbesar China dan Jepang ini saling bergantian kemudian ketiga Amerika Serikat. Pak, terakhir kemudian apa kesimpulan Anda terkait dengan kenaikan suku bunga divide ini? Apa yang kemudian perlu kita antisipasi? Apakah ini kemudian menjadi permanen atau hanya sementara? Ini saya pikir permanen. Jadi suku bunga, kalau kita lihat histori puluhan tahun kebelakang, beberapa tahun terakhir ini Amerika mengalami suku bunga terendah dalam sejarahnya. Jadi ketika ini dinaikkan, ini sesuatu yang normal kembali ke ekolipun baru bagi ekonomi Amerika. Nah, yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah, oke kita mungkin menaikkan suku bunga sedikit. Tetapi yang lebih positif adalah kita meningkatkan daya tarik Indonesia untuk berinvestasi. Sehingga capital inflow itu masuk bukan karena orang yang ingin mencari bunga tinggi, tetapi masuk karena dia ingin berinvestasi untuk mendapatkan return yang tinggi. Apakah itu direct investment ataupun portfolio investment? Menurut saya dalam situasi seperti ini sama saja, sama-sama pentingnya. Nah, untuk tahun depan yang kemudian akan diprediksi akan tiga kali naik lagi. Apa kemudian yang perlu Anda sampaikan kepada katakan untuk pemerintah dan juga untuk para investor ini? Menyiapkan untuk tahun 2017 ke depan? Saya melihat bagi pemerintah, target menggenjot investasi dengan menurunkan suku bunga, ini akan semakin sulit untuk diwujudkan. Sehingga untuk mengefisienkan, meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, aspek lain terkait dengan investasi, regulasi, kepasti yang hukum dan lain sebagainya, itu harus didorong lebih cepat untuk mengimbangi suku bunga yang tidak bisa diturunkan. Bagi investor, saya melihat mereka tidak selalu melihat suku bunga itu sebagai satu-satunya daya tarik. Kecuali financial investor, tetapi kalau bagi foreign direct investor dan lain sebagainya, dia tetap akan melihat potensi ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini Indonesia masih mempunyai begitu banyak daya tarik. Oke, untuk cadangan divisa kita seperti apa Pak? Cadangan divisa kita sekarang sekitar 115 bilion USD. Nah, ini juga menarik. Kalau kita melihat angkanya dari bulan ke bulan tidak ada penurunan drastis. Artinya, sebenarnya kursi yang kita miliki sekarang itu kursi yang sewatnya natural. BI tidak terlalu banyak berintervensi. Saya lihat seperti hari ini, rupiah sempat melemah dipakai hari kemudian menguat lagi. Mungkin BI berintervensi di pagi hari, tapi itu sedikit saja. Bentuk intervensinya itu seperti apa sih Pak Winyanto kalau tadi Anda lihat kita kembali jadi panjang nih Pak ngomongnya. Kalau kita ingin menguatkan nilai rupiah, ya kita membeli rupiah. Kalau kita ingin melemahkan nilai rupiah, ya kita menjual rupiah di pasar membeli USD. Nah, dalam konteks ini, reserve kita tidak menurun. Bahkan dalam beberapa bulan ini justru meningkat. Artinya begini, jangan khawatir bahwa rupiah kuat ini artifisial. Karena BI melakukan intervensi yang luar biasa besar. Saya pikir bukan itu. Karena memang secara natural, ya posisi rupiah seperti sekarang ini. Tapi adakah kemungkinan nanti pemerintah ke depannya akan kembali mengeluarkan obligasi? Oh, itu selalu. Jadi, obligasi pemerintah itu sekarang merupakan sumber utama pendanaan hutang pemerintah. Apalagi kita lihat tahun ini, defisit pemerintah mungkin akan 2,7% GDP. Tahun depan mungkin masih di atas 2,5%. Jadi, hutang yang diperlukan mungkin masih di antara 300-400 triliun setiap tahunnya. Dan mayoritas adalah dalam bentuk government bond. Oke. Baik, terima kasih Pak Winyanto Samirin. Menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Kita akan tunggu nanti apa respon pemerintah terkait dengan naiknya suku bunga asuan dari Amerika Serikat. Terima kasih Pak Winyanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Terima kasih.